Intro Setelah mengumbar foto luka-luka karena berkelahi, karena terkena cakaran, kemarin dua adik mendiang Julia Perez, Nia Anggia dan Dela Wulan, giliran pamer kemesraan sebagai kakak dan adik di sebuah stasiun televisi. Berkelahi dipamerkan, akur pun dipertontonkan. Tak salah bila masyarakat dan terutama sekali netizen menghadiahi Nia dan Dela dengan nyinyiran. Dari sekedar cari sensasi demi ketenaran, sampai perempuan-perempuan pelakuan sos alias panjat sosial yang menghalalkan segala cara demi popularitas. Dan sepertinya tuduhan-tuduhan itu tak terlalu keliru, karena ternyata Nia dan Dela tengah bersiap merilis single Anyar. Enggak, saya lagi gak bikin single baru, saya lagi gak bikin promo baru, lagian gini. Waktu kemarin saya bikin single baru aja, waktu saya bikin single aja, apa ada yang saya pakai gimik-gimikan. Kan enggak, gitu. Kita gak pakai gimik-gimikan. Ada jari sensasi lah, tadinya juga saya gak mau dateng. Karena banyak simpansiur, gosip-gosip di luar sana, dan Kak Ruben juga bilang, harus, apa namanya, gak bisa kayak begitu, gitu loh. Kamu tuh harus dateng. Kalau memang benar bukan sensasi, bukan aksi pansos, mengapa harus saling bertikai? Mengapa pula memamerkan perkelahian, serta dengan sengaja mengumbar luka-lukanya di media sosial? Sumber obsesi di sekitar kediaman mereka di kawasan Cibubur, Jakarta Timur menyebutkan, sepeninggal Juppe, Nia dan Dela sering berselisih, dan bahkan terlibat cekcong. Isu yang mencuat perihal harta peninggalan almarhumah. Gak ada yang namanya kita berantem untuk harta, lu gak ada, ini pure karena aku sampai tadi, aku. Enggak, bohong banget berbut warisan, berwarsan apa sih. Sensasi atau bukan, benar-benar ada rebutan harta atau tidak, akan terjawab oleh waktu. Tapi yang jelas, aksi unggah foto luka-luka yang dilakukan Nia Anggia, memancing Gaston Castanyo ikut nimbrung. Mentan suami Juppe ini tiba-tiba menuntut Nia untuk segera menyerahkan surat-surat. Surat-surat apakah yang dimaksud Gaston? Jangan-jangan surat warisan dari mendiang Juppe. Itu kan aku bilang, kalau masalah dia aku udah gak mau, apa namanya, mau tahu ya, karena udah bukan kapasitas aku, dan gak penting juga.